Sederhalun, tim Resmob Satreskim Pores Biren Kamis 2 Desember 2021 menangkap dua orang Biren yang diduga mengakses situs prakerja program bantuan Presiden Jokowi di masa pandemi COVID-19. Terduga pelaku berinsial HI 36 tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Alureng, Pedada, dan RI 36 tahun juga Wiraswasta warga Desa Sangso, Samalanga, Biren. Dalam konferensi Pres, Rabu 8 Desember 2021, Kapolres Biren AKBP Mike Hardy Wirap Raja SIK mengatakan, keduanya diduga melakukan memanipulasi data untuk pencairan dana insentif program prakerja. Modus yang dilakukan dengan cara masuk ke website prakerja menggunakan nick dan nomor HP milik orang lain. Lewat aplikasi e-wallet OVO, pelaku menggunakan nomor HP orang lain yang didaftarkan ke website prakerja, maka secara otomatis dana bantuan insentif langsung masuk ke aplikasi OVO yang dimanipulasi pelaku. Untuk satu nick, pelaku mendapatkan 3-4 kali dana intensif, masing-masing sebesar Rp600.000 untuk satu kali. Kapolres Biren menyebutkan kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ITI yang dilakukan keduanya merupakan kasus pertama di Biren dan Aceh. Kenapa adik lakukan perbuatan demikian adik? Tindak pidana dugaan manipulasi data program prakerja ini pertama kali di provinsi Aceh yang berhasil kita utap. Dan yang mana dari pelaku tersebut memang sudah ahli mungkin dalam tanda utip mengakses memanipulasi program ini yang seyugianya program ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kerja ataupun di-resite oleh perusahaannya. Namun dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah pelaku mendaftarkan menggunakan nick orang lain yang dia membuat akun sendiri kemudian uang yang diberikan oleh pemerintah itu dimenipati oleh kedua pelaku. Pelaku ada dua. Jumlah nick yang apa yang di... Jumlah nick yang dipergunakan untuk mengakses program ini ada sekitar 222 nick yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambi on TV. Bikin bang, bunuh akun bunuh 222 itu abang buat... Terima kasih telah menonton!